oke halo semuanya dan selamat datang kembali di tanya sutarkum untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal di pidana ya di hukum pidana yaitu mengenai delik biasa dan delik aduan karena hal ini banyak sekali pertanyaan mengenai apakah ketika di perkara pidana itu perkara bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau ketika korban itu sudah memaafkan perbuatan terdakwa itu apakah sudah bisa dilepaskan oke karena ada hal semacam itu oke ini mengenai hal delik aduan dan delik biasa karena di hukum pidana itu mengenal mengenal dua delik yaitu delik biasa dan delik aduan untuk delik aduan itu delik yang harus ada laporan dari korban baru ada yang namanya baru ada penyelidikan dari kepolisian baru ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang atau pihak yang berkewajiban misalnya contoh delik aduan itu seperti halnya perasan atau bencemaran nama bayi atau banyak sekali ya dari aduan pemukulan atau berkelahi dengan teman atau apalagi ya banyak sekali itu termasuk delik aduan sedangkan untuk delik biasa delik biasa itu seperti halnya pembunuhan setelah itu penggelapan dan pencurian jadi untuk dua tipikal ini sangat berbeda untuk delik aduan itu ketika sudah pihak kurbanya sudah memaafkan atau mencabut laporannya maka perkara tersebut akan ditutup dan tidak ada persidangan tidak dilanjutkan ke agenda pembuktian di persidangan dan perkara tersebut akan dihentikan itu untuk delik aduan sedangkan untuk delik biasa seperti halnya pembunuhan atau penggelapan dan pencurian itu walaupun tidak ada laporan dari pihak korban walaupun pihak korban itu sudah memaafkan misalnya eh saudaranya atau siapapun yang keluarganya dibunuh itu sudah memaafkan tetap perkara tersebut akan dilanjutkan oke jadi kembali ke pertanyaan awal apakah di dalam hukum pidana itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan tetap bisa sebenarnya untuk keduanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk delik aduan atau delik bukan aduan atau delik biasa namun untuk delik biasa ketika sudah diselesaikan secara kekeluargaan maka perkara akan dihentikan ya maksudnya dihentikan itu perkara bisa dihentikan ketika sudah pihak korban itu mencabut laporannya namun untuk delik biasa seperti halnya pembunuhan pencurian dan penggelapan itu masih banyak salah satu pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukuman dari tersangka atau terdakwa nanti seperti itu jadi kembali ke pertanyaan tadi tetap ya untuk delik aduan itu ketika sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak pelapor mencabut itu perkara sudah selesai dan untuk delik biasa itu tetap berlanjut walaupun pihak korban sudah memaafkan tapi tetap berlanjut tapi ketika sudah ada penyelesaian secara kekeluarkan itu menjadi salah satu poin untuk meringankan hukuman seperti itu oke saya pikir cukup dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati